Intro Hai semua, pastinya kita semua suka dengan yang namanya permainan atau sebuah game Namun, bagaimana kalau game tersebut adalah game paranormal atau horror yang bikin kita merinding bahkan ketakutan Tapi sebelum kita bahas, silahkan klik tombol subscribe dan like video ini agar anda dapat terus info Serta share agar kalian dapat berbagi info dengan teman atau keluarga Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 game paranormal horror yang menyeramkan di dunia The Oija Board Game Oija adalah sebuah papan permainan bertuliskan huruf-huruf dan angka serta dijuluki sebagai papan bicara Papan Oija awalnya adalah sebuah papan permainan yang muncul pada zaman Perang Dunia 1 dan digunakan untuk mengkontak orang yang sudah mati Namun, konon katanya beberapa kaum kristiani dulunya memperingatkan masyarakat untuk tidak memainkan papan ini Dikarenakan dapat menyebabkan pemainnya kerasukan setan Cara memainkannya adalah dengan melibatkan minimal 2 orang pemain yang memegang papan penunjuk kecil yang nantinya akan bergerak dengan sendirinya setelah pemanggilan arwah berhasil Setelah berhasil terhubung dengan arwah yang anda panggil, anda bisa mengajukan pertanyaan Jika sudah selesai, jangan lupa untuk berpamitan dengan arwah tersebut Karena jika tidak, bersiap langduk dihantui dan diikuti kemanapun anda pergi Darumasan Darumasan atau The Bad Game adalah permainan hantu paranormal yang berasal dari Jepang Permainan ini melibatkan pemanggilan arwah yang akan mengikuti anda sepanjang hari Inti dari permainan ini adalah menghindari arwah tersebut dan mencegahnya untuk mendekati anda Sebelum tidur di malam hari, anda diharuskan berendam dengan posisi duduk di dalam bathtub Sambil memejamkan mata, anda wajib membasai rambut berulang kali dan mengulang-ulang mantra yang berbunyi Darumasan Koronda atau Darumasan Jatuhlah Jika permainan anda berhasil, arwah yang anda panggil akan muncul dari dalam bathtub Dan untuk mengakhiri permainan ini, anda harus memberanikan diri menatap arwah tersebut dan berteriak kita sebelum tengah malam Jika tidak, arwah yang anda panggil akan terus mengikuti dan menghantui anda Cielangkung Cielangkung adalah sebuah permainan tradisional nusantara yang bersifat ritual supernatural untuk memanggil roh halus Media yang digunakan biasanya adalah tempurung kelapa yang didandani dan diberi pakaian serta bergagang batang kayu Biasanya permainan Jelangkung ini dilakukan oleh tiga orang Yaitu dua orang yang memegang boneka Jelangkung dan satu orang pawang yang membaca mantra Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diakini angker di waktu senja Pada saat bulan purnama atau tengah malam Dengan mengucap mantra Jelangkung, Jelangkung Disini ada pesta, pesta kecil-kecilan Jelangkung, Jelangkung Datang tidak diundang, pulang tak diantar Bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpaintan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka Makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya Elevator to another world Game ini adalah game ritual legenda urban dari Korea Kemunculan game ini dikaitkan dengan kematian Elisa Lam Seorang mahasiswi Kanada keturunan Tionghoa yang ditemukan meninggal di hotel setelah bertingkah aneh di dalam elevator hotel pada tahun 2013 lalu Permainan ini mengharuskan anda untuk menaiki elevator ke beberapa lantai dengan urutan tertentu Dalam prosesnya, anda tidak boleh mengizinkan orang lain untuk memasuki elevator tersebut Ketika anda tiba di urutan elevator kelima, anda akan menjumpai seorang wanita yang memasuki elevator Anda dilarang melihat, mengajak bicara, maupun memberikan respon apapun atas pertanyaan wanita tersebut Hal ini dikarenakan wanita itu adalah jelmaan mahluk gaib yang memang muncul ketika anda melakukan ritual game ini Setelah berada satu lift dengan wanita tersebut, anda diharuskan turun ke lantai satu dan meninggalkan elevator tanpa menoleh ke belakang lagi Midnight Game Midnight Game dulunya dipercaya sebagai ritual kepercayaan paganisme tua yang digunakan untuk menghukum para manusia yang berani melawan dewa Permainan ini dipercaya akan mendatangkan Midnight Man, yaitu sesosok mahluk astral yang akan menampakkan diri di hadapan anda Inti dari permainan ini adalah anda harus berkeliling rumah dalam gelap untuk menghindari keberadaan The Midnight Man tepat dengan membawa lilin yang menyala Jika lilin anda mulai meredup atau padang, artinya Midnight berada tepat di dekat anda Tanda-tanda lain akan keberadaan The Midnight Man adalah perubahan drastis pada suhu ruangan, munculnya penampakan dalam kegelapan, dan munculnya bisikan suara-suara Jika anda menemukan tanda-tanda tersebut, anda diharuskan untuk pergi ke ruangan lain Konon, anda juga akan mengalami halusinasi tentang ketakutan terbesar anda, dan anda tidak akan mampu bergerak sedikitpun ketika The Midnight Man menghantui anda Devil in the Mirror Permainan ini hanya bisa dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 25 Desember dan pada Holy Friday Untuk memainkan game ini, anda harus menyalakan 12 lilin pada pukul 3 pagi di dalam ruangan yang gelap Kemudian, dengan menatap kaca tanpa berkedip sekalipun, ucapkan kata setan sebanyak 12 kali Jika sukses, anda akan melihat sosok setan yang muncul dalam kaca tersebut Itulah tadi 6 game paranormal horror yang menyeramkan di dunia Jika ada di antara kamu pernah memainkannya, silahkan share pengalamanmu pada kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami di channel terbaik.com Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi